Saya akan memberitahukan bagi kita beberapa penyebab motor empat tak berasak putih suatu hal yang memang benar-benar bermanfaat kalau seandainya bisa dilihat bagaimana cara yang benar mengetahui sebetulnya apa penyebab motor berasak putih khususnya motor empat tak jadi saya akan memberitahukan satu persatu apa-apa saja kemungkinan yang menjadi kendala motor empat tak tersebut berasak putih oke tentu Anda bertanya apa sih sebenarnya penyebab-penyebab motor berasak putih saya akan memberitahukan pertama sekali adalah piston ringnya haus seperti ini ini akibat dari oli habis posisi sekarang ini motor ini motor bit ini sudah makan oli sehingga dapat mengakibatkan piston seperti ini lecet ya itu adalah satu penyebab motor bisa berasak putih kedua adalah silk lap ini silk lap motor Honda jadi semua silk lap ini kalau seandainya saya akan beritahukan ini sama semua dari mulai motor Honda BB sampai ke motor Matic Honda dan juga sebetulnya bisa dipakai untuk motor Suzuki seperti smash dan Shogun New atau Shogun 125 ini kalau seandainya rusak sealnya kalau seandainya silk lap ini mati dan tidak berfungsi lagi akan menyebabkan motor tersebut berasak putih itu ya itu yang kedua yang ketiga ini ada kedudukan payung lap lapnya ada dua bagian minyak itu agak besar dan bagian api yang mengarah ke kenal pot itu agak kecil apa sih sebetulnya menyebabkan dia bisa berasak putih motor empatan kalau seandainya kita lihat ada kedudukan payung lap itu adalah botol lap ini botol lap ini botol lap ini kalau seandainya lobo dan lap ini agak bisa digoyang kiri kanan dapat menyebabkan motor tersebut berasak putih sehingga bisa dia makan oli motor tersebut itu semuanya motor empat tak semuanya masalahnya disitu kedua ke empatnya adalah kita jelas lihat yang namanya tiang payung klep tiang payung klep ini terkadang kalau seandainya kita geser seperti ini itu ada cuakan di paling atas ini berarti itu kalau seandainya dia sudah haus itu akan mengakibatkan motor tersebut berasak putih jadi saya tidak akan pada tutorial kali ini saya tidak memberitahukan lagi bagaimana cara membukanya saya akan memberitahukan bagi kita bagaimana cara memasangnya dan yang sudah saya lakukan pada saat ini motor bit metik ini telah saya ganti piston ringnya saya jadikan dia menjadi oversize jadi sekarang saya sudah lemar sudah saya bubut botolnya dan saya besarkan sedikit dari yang standarnya menjadi dari standar ke 25 ya jadi sekarang ini otomatis dengan posisi piston yang baru ini akan menjadikan kedudukan blok ini atau silinder ini menjadi padat sehingga dapat mengatasi motor berasak putih oke sekarang kita akan langsung pada cara kerjanya pertama sekali sebelum kita pasang usahakan semuanya harus bersih baik di bagian blok di bagian bawah perpak ini itu usahakan harus bersih karena memang kalau seandainya tidak bersih nanti kita akan pasang perpak yang baru akan menjadi bocor ya dan kemudian setelah ini sudah bersih bagian blok juga itu harus kita bersihkan ya supaya memang benar-benar ini bisa kita langsung memasangnya oke dan dan sekarang kita langsung pada cara pemasangannya ini saya semprot kemudian saya akan kemungkinan kalau ada pasir saya lap dan sudah saya lap sebetulnya saya akan ulangi lagi nge-lap kemudian kita langsung pada cara pemasangan rang piston oke ini adalah pistonnya dan saya pada posisi kali ini saya mengganti piston rangnya ini dengan yang NPR entah dari dulu saya memang benar-benar yakin dengan produk ini ini produk kualitas Jepang dan memang jarang orang ngeluh atau memiliki kendala setelah saya memasang memakai produk NPR ini saya bukan promosi ya tapi memang benar-benar ini adalah pengalaman saya selama ada di bengkel motor oke jadi pertama sekali ini adalah posisi in dan ada bacaan kode di motorbit K V Y G bacaan in itu usahakan di atas dan yang lainnya di bawah oke kemudian ini ada reng cacing reng cacing ini gunanya untuk benar-benar menahan oli yang keluar jadi saya posisikan di bacaan ini saya akan langsung pasang ya saya langsung pasang ke situ habis itu kemudian pemasangan ini kan ada 4 lagi reng piston 2 reng halus 1 reng untuk pemanas dan 1 lagi untuk reng kompresi oke jadi yang pertama sekali adalah kalau kesandainya kita hitung ini adalah 360 derajat ya 4 reng ini itu usahakan bagi 4 itu yang bisa mengatasi reng tersebut bisa tahan lama dan bisa juga mengatasi motor akan berasap lama jadi oke saya akan langsung rengnya in saya bagikan ke sini kemudian ada rengnya lagi satu lagi saya pisahkan lagi ke sini dan kemudian setelah terpasang saya balikkan dan saya pasang adalah reng yang bentuknya ini ada dua reng ini agak beda satu yang agak gelap dan satu yang agak stainless bagian yang agak gelap itu taruh di bagian lubang paret tengah jadi kita langsung saja ya ini seperti ini dan kemudian jangan lupa ini ada number atau nomor ya seperti ini ada AN25 itu usahakan di bagian atas semua taruhnya jangan sampai salah oke ya setelah selesai saya akan memasang yang namanya speed pen piston speed pen piston kita akan pasang ya jadi seperti ini kita akan pasang kemudian saya ambil obeng min dan saya pasang seperti ini gampang kalau seandainya memang sudah biasa itu gampang nah seperti ini ya oke dan kemudian sekarang kita akan masukkan piston ini atau ring piston ini ke dalam silindernya ini adalah silindernya sebelum kita masukkan kita harus lumasin dulu pakai oli usahakan cari oli yang agak bersih ya yang agak bersih oke dan kemudian setelah kita telah melumasin oli dan juga oli tersebut kita masukkan ke botol yang ada di silindir ini barulah kita pasang yang namanya piston ring ini jadi seperti ini ya oke iya oke jadi seperti ini oke jadi saya toko-toko sedikit biar jangan ada pemaksaan dan langsung bisa masuk iya jadi perlu diperhatikan perlu diperhatikan ini adalah otomatis tunjangan temeng dan otomatis itu kan posisinya di atas bacaan in bacaan in itu benar-benar dia terletak di paling atas oke jadi sekarang kita akan keluarkan sedikit dan habis itu kita ambil pen piston yang baru kemudian kita lumasin lagi dan langsung kita pasang oke sekarang kita akan memasang blok atau selinder ini ke mesin pada saat kita mau masang jelas kita harus masang dulu perpaknya pada saat kita mau masang perpak blok atau perpak yang paling bawah perhatikan ini kan ada bosnya ya dan satu lagi kan tidak ada jadi usahakan pasang itu apa gunanya supaya memang benar-benar langsung kekedudukan yang itu tidak akan berubah kemudian jika anda yakin bahwasannya ini sudah bersih pada umumnya saya tidak akan memakai lem gasket saya langsung saja pasang seperti ini tidak memakai lem walaupun di dalam walaupun di luar jadi saya langsung memang benar-benar memasangnya seperti ini oke ya perhatikan ya semuanya ya nah kemudian setelah ini sudah terpasang kita akan memasang silindernya ini ya oke kita pasang kita pasang setelah itu kan kita baru sebelah masang spinnya dan sekarang pen sudah terpasang saya akan pasang pen piston di sebelah sini ya jadi seperti ini ya ya oke oke baik baik setelah semua semuanya sudah terpasang kita akan masukkan iya kita akan masukkan silinder ini ke mesinnya ke bulatan mesinnya iya 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 Anda harus bisa memastikan apakah memang bacaan ini-ini di atas atau tidak Ya itu adalah sebetulnya suatu rumus pada motor mempatak khususnya Honda Itu ada in ya Oke dan sekarang kita akan lanjutkan ke pemasangan yang lainnya Sebelum kita memasang perpak dexel atau perpak sengnya Kita harus memasang dulu yang namanya Bantalan tunjangan temeng atau tensioner bawah Itu harus kita pasang Ya seperti ini ya Sudah terpasang Sekarang kita akan memasang perpak dexelnya Dan jangan lupa Bosnya kan masih ada ini Dua lagi Kita harus memasangnya Jadi Satu disini Dan Satunya disini Oke Kemudian Kita akan Memasang Yang Perpak dexelnya Ini perpak seng Setelah ini sudah terpasang Sekarang kita akan melengkapi bagian dexel Pertama sekali Sebelum kita memasangnya Kita harus sekir Supaya memang dapat menjadikan motor tersebut Bisa Langsam seperti Pada Saat kita membeli motor baru Ya Jadi Ini posisi tadi Mekanik saya atau yang membantu saya disini Telah menyekir Dan Dan Seperti ini hasilnya Sudah benar-benar Tersekir Dan Halus Dan Sekarang Saya tinggal memasangnya Jadi Saya minta maaf ya Karena saya tidak akan Tutorialkan lagi Mengenai cara menyekir Karena saya yakin Anda pun sudah mengetahui caranya Oke Habis itu Jangan memakai silk lab yang lama lagi Seperti ini Ya Usahakan kalau seandainya habis ganti piston baru Jangan memakai silk lab yang lama Karena akan memang benar-benar Sama risikonya dengan piston ini Kalau seandainya ini kita ganti Akan berasap Ya Jadi kita pasang dengan yang baru Oke Ini kita pasang Ya Kemudian Sebelahnya juga Kita pasang Ya Memasang clapnya Dan juga Clap Lapnya juga Kita pasang Dan Sekarang Kita Lanjutkan Pada pemasangan Per Clap Kemudian Ada Topi Clap Dan ada Kuku Clap Setelah itu Kita harus bisa Menekan ini Supaya terkunci Pairnya Jadi Saya ganda di bawah Dan Kami Tidak memakai alat lagi Kami hanya memakai Yang namanya Ini ada plastik ini Dan Ambil kunci T14 Dan kemudian Lipat sedikit Kemudian Langsung Tekan Dan hasilnya Berhasil kan Itu akan Menandakan Bahwasannya Kuku clap tersebut Sudah terpasang Dan Begitu juga Sebaliknya Di bagian yang lain Kita Pasang Yang namanya Per clap Kemudian Topi clap Dan setelah itu Kuku clapnya Itu yang ada dua Kita harus pasang Dan Sekarang Kita akan Tekan Supaya Memang Benar-benar Dia bisa Terkunci lagi Oke Jadi Sudah terpasang Setelah ini Kan ada Noken As Bagian yang data Letakkan di Paling atas Arahnya Dan Kemudian Agak Tokok sedikit Dan Terpasang Setelah terpasang Kemudian Jangan lupa Kita pasang Bautnya Ada baut 10 Itu Kita pasang Dan langsung Kita kunci Jangan sampai Ketinggalan Kunci Usahakan Langsung Kencang Ya Supaya Kadang-kadang Kalau seandainya Kita silap Bisa lupa Ya Setelah itu Kita akan Memasang Yang namanya Piano clap Atau Pelatuk clap Pada saat kita Memasang pelatuk clap Itu ada Pennya Dua Ada pennya Dua Dan Di sini Perlu anda Perhatikan Pelatuk clap Ini Berbeda Bagian Sini Bagian Baliknya Itu sama Dan memang Ada bendulan Di sini Ya Dan bagian Sini Itu ada Yang namanya Penahan Otomatis Asclep Ya Jadi Bagian Yang Ada Kelebihan Ini Itu usahakan Sebelah Kenal pot Ya Bagian Yang polos Itu Ke Klep Atau Ke Tiang Payung Klep Minyak Jadi Itu Jangan sampai Salah ya Karena Kalau salah Itu suaranya Tidak akan normal Ya Itu tidak akan normal Kalau seandainya Kita salah Ini Seperti ini 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 Nah Habis itu Ini Kan polos Ini Ini Ada bendulan Nah Seperti itu ya Dan Sekarang kita akan Memasangnya Oke Dan Kita akan Pasang Nah Dan Kita tekan Oke Dan Sekarang Setelah ini Semuanya sudah lengkap Tinggal Memasang Dexel ini Ke Mesinnya Dan Kita akan pasang Seperti ini Dan Saya akan Stop Saya akan Membuat Anda Penasaran Karena Supaya memang Anda bisa Selanjutkan Sendiri Pada Tahap Selanjutnya Karena Posisi Saat ini Kalau Seandainya Kita tahu Cara Pemasangan Dan Setelah itu Mengenai Masalah Teptemeng Kita harus Tahu Atau Rantai keteng Itu Motor ini Akan Menjadi Normal Kembali Dan Hidupnya Mudah Dan Kemudian Tidak akan Mengeluarkan Asap putih Lagi Jadi Saya akan Selesaikan Dengan Tutorial Sampai saat ini Dan Selanjutnya Akan saya Jadikan PR Bagi Anda Supaya memang Benar-benar Anda juga Tinggal Melanjutkan Apa yang Selanjutnya Jadi Saya Mengucapkan Terima kasih Semoga Bermanfaat Terima kasih selamat menikmati